Beginilah suasana kebakaran lahan kosong di jalan lintas timur selasa sore hingga malam. Tepatnya di depan POM Bensin RT11, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Api mulai berkobar pada saat malam hari. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Lahan yang terbakar merupakan lahan kosong yang belum diketahui pasti penyebabnya. Melihat api yang semakin besar, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran mendadak panik. Satu persatu barang yang ada di dalam rumah diangkut ke pinggir jalan. Khawatir api merambat ke pemukiman warga. Ada sempat-sempat ada barang-barang di rumah? Ada, ada. Ada, ada. Bebas salah takut di pinggir jalan, takut di pinggir jalan, takut di pinggir jalan. Kamat Tlanepura, Novi Arman tampak turun langsung memantau kebakaran lahan yang terjadi di wilayahnya. Dirinya mendapatkan laporan dari warga setempat saat api telah membesar. Beruntung petugas pemadam kebakaran dapat menjinakkan api dalam waktu satu jam. Upaya evakuasi sempat dilakukan karena api semakin dekat dengan rumah masyarakat. Setengah enam tadi, setengah enam sore, tadi jam 15.30, kami dapat informasi, dapat laporan dari warga masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran di Kuran Penyengarap Raya. Berapa luas lahan yang terbakar itu? Untuk luas lahan, ini karena ini merupakan lahan TV. Surya Kurniawan, Jambi TV